Kementerian PUPR kembali membuka tender proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Tercatat proyek IKN yang ditawarkan sekitar 13 triliun rupiah. Dilansir dari kontan, berdasarkan data dari layanan pengadaan secara elektronik, LPSE, Kementerian PUPR, proyek senilai 13 triliun rupiah berasal dari 10 tender proyek. Pertama, konstruksi terintegrasi rancang dan bangun pembangunan rumah susun ASN-1. Proyek tersebut memiliki nilai harga perkiraan sendiri, HPS, senilai 1,7 triliun rupiah yang menggunakan APBN tahun anggaran 2023. Tercatat, sudah ada 60 peserta yang mengikuti tender sejak tanggal dibuatnya tender pada tanggal 18 April tahun 2023 dengan kategori klasifikasi usaha non-kecil besar. Jika tidak ada perubahan, proyek tersebut rencananya akan melangsungkan penanda tanganan kontrak pada tanggal 28 Juli tahun 2023. Kedua, konstruksi terintegrasi rancang dan bangun pembangunan rumah susun ASN-2. Proyek tersebut memiliki nilai harga perkiraan sendiri, HPS, senilai 1,5 triliun rupiah yang menggunakan APBN tahun anggaran 2023. Tercatat, sudah ada 43 peserta yang mengikuti tender sejak tanggal dibuatnya tender pada tanggal 18 April tahun 2023 dengan kategori klasifikasi usaha non-kecil besar. Jika tidak ada perubahan, proyek tersebut rencananya akan melangsungkan penanda tanganan kontrak pada tanggal 28 Juli tahun 2023. Ketiga, konstruksi terintegrasi rancang dan bangun pembangunan rumah susun ASN-3. Proyek tersebut memiliki nilai harga perkiraan sendiri, HPS, senilai 1,1 triliun rupiah yang menggunakan APBN tahun anggaran 2023. Tercatat, sudah ada 43 peserta yang mengikuti tender sejak tanggal dibuatnya tender pada tanggal 18 April tahun 2023 dengan kategori klasifikasi usaha non-kecil besar. Jika tidak ada perubahan, proyek tersebut rencananya akan melangsungkan penanda tanganan kontrak pada tanggal 28 Juli tahun 2023. Keempat, konstruksi terintegrasi rancang dan bangun pembangunan rumah susun ASN-4. Proyek tersebut memiliki nilai harga perkiraan sendiri, HPS, senilai 1,5 triliun rupiah yang menggunakan APBN tahun anggaran 2023. Tercatat, sudah ada 59 peserta yang mengikuti tender sejak tanggal dibuatnya tender pada tanggal 19 April tahun 2023 dengan kategori klasifikasi usaha non-kecil besar. Jika tidak ada perubahan, proyek tersebut rencananya akan melangsungkan penanda tanganan kontrak pada tanggal 28 Juli tahun 2023. Kelima, konstruksi terintegrasi rancang dan bangun pembangunan rumah susun Polri dan BIN. Proyek tersebut memiliki nilai harga perkiraan sendiri, HPS, senilai 1,5 triliun rupiah yang menggunakan APBN tahun anggaran 2023. Tercatat, sudah ada 43 peserta yang mengikuti tender sejak tanggal dibuatnya tender pada tanggal 18 April tahun 2023 dengan kategori klasifikasi usaha non-kecil besar. Jika tidak ada perubahan, proyek tersebut rencananya akan melangsungkan penanda tanganan kontrak pada tanggal 28 Juli tahun 2023. Keenam, konstruksi terintegrasi rancang dan bangun pembangunan rumah susun Pasukan Pengamanan Presiden, PAS Pampres. Proyek tersebut memiliki nilai harga perkiraan sendiri, HPS, senilai 1,8 triliun rupiah yang menggunakan APBN tahun anggaran 2023. Tercatat, sudah ada 56 peserta yang mengikuti tender sejak tanggal dibuatnya tender pada tanggal 18 April tahun 2023 dengan kategori klasifikasi usaha non-kecil besar. Jika tidak ada perubahan, proyek tersebut rencananya akan melangsungkan penanda tanganan kontrak pada tanggal 28 Juli tahun 2023. Ketujuh, pembangunan jalan di dalam KIP, paket pembangunan jalan akses menuju masjid di kawasan IKN dan dermaga logistik termasuk jalan akses. Proyek tersebut memiliki nilai harga perkiraan sendiri, HPS, senilai 690,65 miliar rupiah yang menggunakan APBN tahun anggaran 2023. Tercatat, sudah ada 69 peserta yang mengikuti tender sejak tanggal dibuatnya tender pada tanggal 14 April tahun 2023 dengan kategori klasifikasi usaha besar. Jika tidak ada perubahan, proyek tersebut rencananya akan melangsungkan penanda tanganan kontrak pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Kedelapan, pembangunan jalan di dalam KIP, paket pembangunan jalan feeder, distrik di kawasan IKN. Proyek tersebut memiliki nilai harga perkiraan sendiri, HPS, senilai 1,3 triliun rupiah yang menggunakan APBN tahun anggaran 2023. Tercatat, sudah ada 75 peserta yang mengikuti tender sejak tanggal dibuatnya tender pada tanggal 12 April tahun 2023 dengan kategori klasifikasi usaha besar. Jika tidak ada perubahan, proyek tersebut rencananya akan melangsungkan penanda tanganan kontrak pada tanggal 8 Juni tahun 2023. Ke-9, pembangunan jalan bebas hambatan Seksi 6A, segmen RIKO, rencana Outer Ring Road IKN. Proyek tersebut memiliki nilai harga perkiraan sendiri, HPS, senilai 1,5 triliun rupiah yang menggunakan APBN tahun anggaran 2023. Tercatat, sudah ada 61 peserta yang mengikuti tender sejak tanggal dibuatnya tender pada tanggal 10 April tahun 2023 dengan kategori klasifikasi usaha besar. Jika tidak ada perubahan, proyek tersebut rencananya akan melangsungkan penanda tanganan kontrak pada tanggal 13 Juni tahun 2023. Ke-10, pembangunan pengendalian banjir das Sanggai 1A lanjutan, KIP, IKN, 3 unit, 319 H, F, K, M, Y, C. Proyek tersebut memiliki nilai harga perkiraan sendiri, HPS, senilai 485 miliar rupiah yang menggunakan APBN tahun anggaran 2023. Tercatat, sudah ada 57 peserta yang mengikuti tender sejak tanggal dibuatnya tender pada tanggal 4 April tahun 2023 dengan kategori klasifikasi usaha besar. Jika tidak ada perubahan, proyek tersebut rencananya akan melangsungkan penanda tanganan kontrak pada tanggal 22 Juni tahun 2023.